oke baiklah kita ketemu lagi kali ini masih di materi sistem memori lanjutan kita akan membahas tentang koreksi error pada saat kita mengirim data pada memori jadi nanti memori bisa mengetahui apakah data yang diterima itu benar atau tidak jadi dalam melaksanakan fungsi penyimpanan memori semikodoktor itu nanti memungkinkan terjadinya kesalahan baik kesalahan itu sifatnya berat maupun nanti kesalahan dalam bentuk fisik nah kesalahan ringan itu dapat kita koreksi kembali nah untuk mengadakan koreksi kesalahan yang data yang disimpan maka kita perlu melakukan pakai dua mekanisme yang pertama mekanisme pendektisian kesalahan kemudian yang kedua mekanisme perbaikan kesalahan nah mekanisme pendektisian kesalahan dengan menambahkan data words dengan suatu kode biasanya pakai bit check paritas sehingga data yang disimpan itu akan memiliki panjang D ditambah dengan C nah kesalahan akan diketahui dengan menganalisa data dan bit paritas tersebut mekanisme seperti ini kita sebut dengan kode Hemming kode Hemming ini diciptakan oleh Richard Hemming tahun 1950 di Bell Labs nah kita lihat seperti ini jadi misalnya kita punya tiga buah gambar seperti ini kalau kita perhatikan kita mempunyai diagram lingkaran fans yaitu fan A, B, dan C nah disini ketiga lingkaran ini itu berpotongan sehingga akan terdapat tujuh ruangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 nah metode ini nanti kita akan melakukan koreksi kesalahan untuk words data 4 bit yaitu datanya 4 bit D sama dengan 4 ya kita lihat di gambar A ini data aslinya jadi ada 0, 1, 1, 1, 1 jadi ada 4 bits data nah kalau kita perhatikan setiap lingkaran itu harus di set bit logika satunya berjumlah genap sehingga harus ditambah bit-bit paritas pada ruang yang kosong seperti gambar B jadi kalau kita perhatikan misalnya di diagram fan tadi yang ini ini dia sudah genap satunya 2 maka berarti yang di kosong ini kita kasih nilai 0 kemudian yang B ini 1, 1 berarti 2 ini sudah genap maka kita tambah 0 kemudian yang C ini 1, 1, 1 ada 3 maka berarti dia ganjil nah supaya genap maka disini diisi dengan nilai 1 nah itu apa namanya cara untuk mengecek untuk mengisi data-data yang kosong tersebut nah apabila ada kesalahan penulisan bit pada data seperti gambar C ya maka nanti akan diketahui karena lingkaran A itu memiliki logika 1 berjumlah ganjil kita lihat disini ya ini 1, 1 sudah ganjil ditambah 0 ini juga jadi ganjil jadi nilai 1 maka disini berarti dia tidak genap kalau dia tidak genap berarti ini ada yang salah ya yang C sudah benar genap yang B juga salah nah disini kita bisa tahu oh ternyata data yang diterima itu adalah salah jadi ada terjadi error dalam pengiriman data tersebut nah koreksi error yang lebih dari 4 bit bagaimana ada cara yang mudah untuk nanti kita terangkan di bagian selanjutnya ya maka sebelumnya kita perlu ketahui bahwa jumlah paritas yang harus ditambahkan untuk sejumlah bit word tersebut contoh sebelumnya adalah koreksi kesalahan untuk kesalahan tunggal yang sering disebut single error correction atau SHG nah jumlah bit paritas yang harus ditambahkan itu lain pada double error correction jadi kalau kita lihat di tabel ini nah misalnya datanya adalah 8 bit maka bit paritasnya adalah 4 maka total bit untuk pengiriman data ini adalah 12 kalau dia pakai yang double maka dia 5 sedangkan kalau data bitnya 16 maka bit paritas yang perlu kita tambahkan adalah 5 kalau dia yang double itu adalah 6 ya kemudian 32 kita tambahkan 6 bit paritas maka jumlahnya menjadi 38 bit kalau 64 itu 7 ya kita tambahkan bit paritasnya 128 kita tambahkan 8 512 kita tambahkan 9 ya jadi tadi 4 kita tambahkan 3 8 4 dan seterusnya nah ini adalah tergantung dari data yang akan kita kirim jadi kalau datanya 8 bit maka kita tambahkan 4 bit paritasnya jadi total bitnya adalah 12 oke kita lihat contoh untuk Heming Code yang datanya adalah 4 bit nah seperti kita ketahui tadi datanya adalah 4 bit berarti dia butuh 3 bit paritas yaitu disini A1 A2 dan A4 sedangkan untuk datanya kita taruh di A3 A5 A6 dan A7 itu adalah bit data atau bits informasi sedangkan bit pengisinya di A1 A2 dan A4 nah untuk bit data 4 bit bit datanya terletak pada posisi 3 5 6 dan 7 ini tadi 3 5 6 dan 7 sedangkan bit pengisinya itu di 1 2 dan 4 yaitu nanti kalau apa namanya bit datanya lebih dari 4 nanti akan mengikuti 2 pangkat K maka sama dengan jumlah bit data min 1 nah Heming Code itu jumlah bit informasi adalah 2 pangkat N min 1 N eh min N min 1 dimana N jumlah bit ceknya ya jadi bit ceknya itu berapa nah misalnya jumlah bit eh pengisi atau ceknya 2 maka bit informasinya adalah 1 bit pengisinya 3 jumlah bit informasinya adalah 4 jumlah bit pengisinya 4 maka bit informasinya adalah 11 dan seterusnya nah kita lihat contoh eh untuk yang 4 bits informasi tadi jadi datanya itu nanti kita taruh di A3 A5 A6 dan A7 misalnya datanya itu adalah 0 0 0 maka ini 0 di A3 A5 A6 dan A7 misalnya bit paritasnya kita kisih 0 0 0 jadi A1 0 A2 0 A4 0 nanti tergantung daripada pada saat data itu diterima seperti apa misalnya datanya 0 0 1 ya kita tulis disini A3 A3 nya 0 A5 nya 0 A6 nya 0 dan A7 nya 1 kemudian bit paritasnya misalnya kita tambahkan 1 1 1 oke misalnya nilai bit pengisi atau cek untuk informasi 4 bit itu kita rumuskan seperti ini jadi A1 itu adalah A3 di XOR dengan A5 di XOR dengan A7 kemudian A2 itu adalah A3 di XOR dengan A6 di XOR dengan A7 kemudian A4 itu A5 di XOR dengan A6 di XOR dengan A7 jadi kalau kita lihat tadi disini misalnya kita mencari A1 nya berapa ya maka kita lihat disini tadi A1 itu adalah A3 A5 dan A7 ini di XOR ingat XOR itu apa XOR itu kalau bilangannya sama semuanya misalnya 0 0 maka hasilnya akan 0 dia akan bernilai 1 jika salah satu bernilai 1 jadi kalau 2 nya 1 dia tetap nilainya adalah 0 kita lihat misalnya A3 A5 dan A7 dari tabel ini A3 A5 A7 nilainya 0 XOR 0 XOR 0 maka nilainya adalah apa namanya 1 ya harusnya seperti itu nanti pada saat kita melakukan cek untuk nilai A1 A2 dan A3 oke nah untuk informasi N bit nilai bit pengisi atau cek itu kita dapatkan A1 3 5 7 9 dan seterusnya A2 A2 A3 6 7 10 dan seterusnya A4 5 6 7 12 13 dan seterusnya nah ini kalau kita nanti mempunyai bit bit pengisi A1 A2 A4 A8 A16 A32 dan seterusnya nah bit bit masing-masing posisi ini nanti akan di XOR nah kita lihat contoh bagaimana bentuk data yang ditransmisikan dengan kode harming jika diketahui bit datanya adalah 1010 jadi kita ingin mencari bit apa namanya pengisinya ya jadi datanya akan dikirim adalah 1010 maka kita masukkan tadi dari awal kita tahu bahwa untuk data dia berada di A3 A5 A6 dan A7 sedangkan bit pengisi adalah A1 A2 dan A4 maka kita taruhkanlah datanya disini ini adalah A1 A2 di A3 A4 A5 0 A6 1 A7 0 kemudian kita akan cari berapa nilai A1 berapa nilai A2 berapa nilai A4 A1 itu adalah A3 ditambah A5 tambah A7 dari mana yang tadi kita jelaskan ini 3 5 7 ya nanti A2 3 6 7 A4 5 6 7 oke nah kita masukkan A1 berapa A3 berapa A3 adalah 1 A5 berapa A5 adalah 0 ini A7 adalah 0 1 XOR 0 ini bukan di jumlah ya tapi XOR 1 XOR 0 XOR 0 itu nilainya adalah 1 ya karena disini bit 1 nya bernilai ganjil maka nilainya adalah 1 kemudian A2 itu adalah A3 A6 dan A7 A3 nilainya adalah 1 A6 adalah 1 kemudian A7 adalah 0 ini kita XOR bit 1 nya genap maka nilainya adalah 0 kemudian A4 A5 A6 A7 A5 0 A6 1 A7 0 ini bit 1 nya bernilai ganjil maka nilainya adalah 1 ini XOR bukan plus nah maka kita masukkan data ini maka data yang akan ditransmisikan atau dikirim adalah A1 nya 1 A2 nya 0 kemudian datanya 1 A4 nya 1 datanya 0 1 0 jadi data yang dikirim itu adalah 1 0 1 1 0 1 0 jadi kalau nanti diterimanya tidak sama dengan ini berarti kita bisa cek nanti error nya di mana oke nah cara pengecekan diisi di sisi penerima jadi misalnya tadi data yang dikirim sekarang yang nerima bagaimana dia akan ngecek untuk E1 nya A1 XOR A3 XOR A5 XOR A7 E2 nya A2 XOR A3 XOR A6 XOR A7 kemudian E3 itu adalah A4 XOR A5 XOR A6 XOR A7 jadi yang ininya sebenarnya sama dengan yang tadi hanya dia akan samakan dengan nilai A1 A2 dan A4 nya jadi A1 nya nanti ikut di XOR jika nilai E nya sama dengan 0 maka seluruh data yang diterima itu artinya benar tapi kalau nilainya 1 berarti ada yang salah dari data yang diterima oke nah untuk informasi NBIT cara pengecekan adalah tandai semua posisi BIT yang merupakan pangkat 2 sebagai BIT VARITY yaitu 1 2 4 8 16 32 64 dan seterusnya 1 28 5 12 jadi itu kelipatan 2 pangkat K ya nah itu jadi ini adalah nanti posisi yang tadi A1 A2 A4 A8 dan seterusnya posisi yang lain digunakan sebagai BIT data jadi 1 2 itu BIT pengisi kemudian 3 BIT data 5 BIT data 67 BIT data 9 BIT data dan seterusnya oke masing-masing BIT pengecek menghitung BIT setiap posisi dengan cara mengecek dan melewati sebagai berikut untuk posisi pertama dia akan cek 1 BIT lewati 1 BIT cek 1 BIT lewati 1 BIT dan seterusnya maka dapatlah 1 3 5 7 9 dan seterusnya posisi kedua dia akan cek 2 BIT lewati 2 BIT cek 2 BIT lewat 2 BIT maka 2 3 6 7 dan seterusnya posisi 4 juga demikian 8 dan 32 begitu seterusnya untuk mendapatkan nilai cek untuk BIT pertama kedua keempat keelapan dan seterusnya nah bernilai BIT paritis sama 1 jika total BIT 1 di posisi yang dicek adalah ganjil dan bernilai 0 jika total BIT 1 adalah genap oke sebuah urutan data diterima 0 0 1 0 0 1 1 dengan E1 sama dengan 0 E2 sama dengan 1 E4 sama dengan 0 pertanyaannya adalah tentukan BIT di posisi mana yang salah berapa nilai data asli atau sebelum ditambah BIT pariti jadi kita punya data ini 0 1 0 1 1 1 ini data yang dikirim berarti ini sudah termasuk BIT paritinya karena datanya berapa 1 2 3 4 5 6 7 jadi dia 7 bit berarti datanya adalah 4 bit bit paritinya ada 3 yaitu A1 A2 dan A4 jadi datanya ini adalah 1 0 1 1 oke sekarang kita tentukan posisi mana yang salah kita nerimanya 0 1 0 oke data diterima 0 0 1 0 0 1 1 ya E1 0 E2 0 dan E2 1 E3 adalah 0 kita cek E1 E1 adalah A1 DXOR dengan A3 DXOR dengan A5 DXOR dengan A7 A1 nilainya adalah 0 kemudian A3 itu 1 kemudian A5 itu adalah 0 kemudian A7 ini adalah 1 kita lihat disini jumlahnya adalah genap berarti nilainya adalah 0 kita lihat E1 tadi 0 berarti benar ya kemudian karena dia nilainya sudah genap maka nilainya benar ya tapi kalau 1 berarti ada yang salah kita lihat yang E2 E2 A2 XOR A3 XOR A6 XOR A7 A2 nilainya adalah 0 A3 nilainya adalah 1 A6 nilainya adalah 1 A7 nilainya adalah 1 maka ini adalah ganjil ini ganjil maka nilainya adalah 1 karena dia ganjil berarti ini salah kemudian kita lihat yang E3 A4 ini harusnya E4 A4 A4 XOR A5 XOR A6 XOR A7 A4 itu nilainya 0 kemudian A5 nilainya adalah 0 kemudian A6 nilainya 1 A7 nilainya 1 ini genap maka 0 berarti ini juga benar nah maka kita lihat untuk A1 kita masukkan A3 XOR A5 XOR A7 A3 1 5 A5 adalah 0 A7 adalah 1 ini adalah genap maka nilainya 0 maka yang E1 tadi nilainya 0 berarti sama dengan yang dikirim kemudian A2 A3 XOR A6 XOR A7 A3 adalah 1 A6 1 A7 1 karena ini ganjil maka nilainya adalah 1 maka tidak sama dengan yang dikirim A3 A5 XOR A6 XOR A7 maka 0 A5 itu adalah 0 A6 1 A7 1 maka nilainya genap maka ini adalah 0 maka sama dengan yang dikirim berarti bit di posisi 2 itu yang salah seharusnya yang diterima itu adalah maka yang kita ganti apa yang A2 A2 itu harusnya nilainya berapa ya jadi data yang diterima itu harusnya adalah 0 1 1 0 0 1 1 jadi disini yang A2 kita ganti dengan nilai 1 jadi bukan dengan nilai 0 jadi kalau kita kasih dengan nilai 0 maka itu jadinya salah maka ini gantinya 0 1 1 0 maka nilai data aslinya itu adalah 1 0 1 1 kalau sini tadi kan datanya 0 0 1 1 1 1 0 1 1 sama data aslinya benar hanya nanti yang disini yang paritinya yang salah oke nah kita lihat contoh yang 8 bit nah karena dia 8 bit maka kita butuh 4 bit paritas ya maka posisinya itu berarti dia 12 bit yaitu C1 di bit pertama C2 bit yang kedua C3 di bit yang keempat C4 di bit yang ke 8 sedangkan datanya melengkapi di D1 D3 D2 D5 D3 D6 D4 D7 D9 D5 D6 D10 D7 D11 D8 D12 nah kemudian kita exclusive org atau kita jumlahkan C1 itu adalah D1 XOR D2 XOR D4 XOR D5 XOR D7 untuk mendapatkan nilai C1 ini kemudian C2 D1 XOR D3 XOR D4 XOR D6 XOR D7 kemudian C4 D2 XOR D3 XOR D4 XOR D8 kemudian C8 itu dapatkan D5 XOR D6 XOR D7 XOR D8 nah contoh bagaimana bentuk data yang ditransmisikan dengan kode helming jika diketahui bit data sama dengan 100 11 0 1 0 ya ini adalah bit datanya sekarang kita akan masukkan bit parity nya berarti kita tambahkan 4 buah bit parity nah jadi data ini adalah 8 bit 8 bit diperlukan 4 bit tambahan maka bentuknya menjadi 12 bit seperti ini ini C1 untuk parity C1 C2 dan C4 dan C8 sedangkan datanya di D1 D2 sampai D8 jadi kolomnya kita buat seperti ini oke nah datanya tadi 100 11 0 1 0 maka kita tempatkan data tadi di D1 D2 sampai D8 maka datanya berisi seperti ini 1 0 0 1 1 0 1 0 oke sekarang kita cari C1 C2 C4 C8 C1 D1 XOR D2 XOR D4 XOR D5 XOR D7 maka dapatlah kita masukkan D1 1 kita XOR dengan D2 0 D3 eh D4 1 kemudian D5 1 dan D7 adalah 1 ini jumlahnya genap maka nilainya adalah 0 kemudian C2 D1 D3 D4 D6 D7 ya D1 1 D3 0 kemudian D4 1 kemudian D6 0 D7 1 jumlahnya adalah ganjil maka nilainya adalah 1 kemudian C4 D2 D3 D4 D8 D2 0 kemudian D3 0 kemudian D4 1 D8 0 ini jumlahnya adalah ganjil maka nilainya adalah 1 kemudian C8 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 D5 D6 D7 D8 D5 D6 D7 D8 1 0 1 0 ini jumlahnya adalah genap berarti nilainya adalah 0 maka kita sudah dapatkan C1 0 C2 C2 1 C4 1 C8 0 maka kita masukkan nilai ini ke nilai C1 C2 C4 dan C8 maka data inilah nanti data yang akan dikirim dengan kode hamming nah itulah kira-kira penjelasan tentang kode error yang bisa kita jelaskan yang salah satunya yang paling populer adalah kode hamming mudah-mudahan bisa dimengerti terima kasih